Intro Lintas Manua kembali menjumpai Anda Yang memiliki guna keselamatan dan kejamanan pengguna jalan Dinas Perhubungan Kalsel akan segera menambah jumlah rambu penunjuk jalan dan penerangan jalan umum di ruas jalan lingkar Sungai Ulin hingga Mataraman sepanjang 15,41 km Rencana penambahan jumlah rambu penunjuk jalan dan penerangan jalan umum diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Muhammad Fitri Hernadi usai hadiri peresmian pembangunan jembatan Mali-Mali dan ruas jalan bypass lingkar Sungai Ulin Mataraman oleh Gubernur Kalsel Sabirinur di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karangintan, Kabupaten Bajar Menurutnya Dinas Perhubungan Kalsel sudah menindak lanjuti pengadaan RPJ di tahun ini masih ada 65 unit rambu lagi yang akan dipasang Sedangkan untuk PJU kemungkinan akan direalisasikan pada akhir 2023 atau di awal 2024 dikarenakan ada beberapa kawasan lain yang masih menjadi prioritas di Shub Kalsel Direncanakan PJU yang akan dipasang di jalan lingkar tersebut akan berjarak 100 meter dengan PJU lainnya Untuk PJU kemungkinan nanti di anggaran 2023 terakhir atau di awal 2024 karena kita masih prioritas untuk di beberapa kawasan lain Oke, total PJU dikasih berapa? Jalan apa? Satu PJU dengan PJU lain itu jaraknya 100 meter Jadi dihitung-hitung itu sekitar 15,4 kilometer kan Di luar jembatan, jembatan kan itu wilayahnya PENU Kalau total penggaran, anggarannya sudah ada apa? Anggaran sudah ada Saya angkanya lupa, saya tidak terlalu berhenti ya Tapi memang kita siapkan supaya nanti pada saat ini persenian sudah pada saat operasional untuk keselamatan minimal pada rambu-rambu sudah bisa melengkapi jalan ini Diharapkan sebelum Maret 2023 PJU untuk ruas jalan Sungai Ulin Mataraman sudah terrealisasi karena tinggal menunggu waktu melakukan pemesanan pada e-katalog Ahmad Ramadhani Banjar TV Jangan lupa like therein Jangan lupa like y Sverige Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share